Mencari literasi tentang pertanian bisa ditapatkan dari mana saja Tetapi belajar langsung di lapangan menjadi media yang paling efektif bagi petani untuk update pengetahuan Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita akan bercerita tentang acara BC Show Farm atau disingkat BSF Di lahan milik Pak Eko Widodo yang ada di Desa Pakunden, Kecamatan Keluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Persiapan acara sudah kita lakukan dari jauh hari sebelum acara Kendati demikian, saat mendekati hari H, tim tetap pekerja lembur untuk mengsukseskan acara BSF Hari H pun tiba, para kelompok tani dari berbagai daerah sekitar Magelang berkumpul di lahan BSF Magelang Mereka antusias melihat beberapa tanaman yang disyowkan yaitu Timur Cordova, Gembas Puspita, Tomat Komodor, Jagung Top Green, Kacang Panjang Bravo, Cabai Imperial Ijo, Cabai Igotavi, Cabai Siostavi, dan Terong Varetas terbaru Selain melihat langsung performa tanaman yang disyowkan, para petani juga mendebatkan penjelasan langsung dari beredar masing-masing varetas Tentang trik dan tips budidaya tanaman Cara penanggulangan penyakit dan pengenalan beberapa produk baru dari cap kapal terbang BSF ini kami peruntukan untuk mengenalkan produk dari PTBC Internasional Tetika kepada petani Jadi mungkin juga ada yang sudah menanam, ada yang belum menanam Dan kami ingin mengenalkan produk ini supaya Bapak Ibu sekalian mengenal lebih dalam Apa keunggulan produk ini setelah menanam produk ini itu, apa keuntungan yang akan diperoleh BSF Buniko, untuk acara memperkenalkan seluruh produk-produk dari PTBC Sehingga mungkin dari kita petani-petani bisa mengenal produk-produk mana yang berkualitas Untuk pilihan kita menanam sehingga kita bisa menanam pertanian Pusat bidang Pala Weja, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal Tahui lebih detail, malah sepatnya sebisi yang cocok untuk di daerah, keluarnya ke sekitarnya sini Ya, umumnya mungkin ya kedula, termasuk temang kum dan sebagainya Nah, ini ada kodapan nanti bisa bapak Ibu Bersani untuk dinilai kira-kira cocok kebonda Itu tujuannya Para ahli-ahli dari BC ini, kalau ada pertanyaan, ada saran, ada kritik Mohon jangan segan-segan untuk disampaikan Karena kami juga ingin belajar dari petani Apa sih yang tidak disukai? Saya jauh lebih suka kalau Bapak Ibu mengkritik supaya kami tahu apa yang harus diperbaiki Nanti saya tinggal ngomong sama breeder-nya, eh ini loh yang harus diperbaiki Disukuhkan yang harapan daripada PT BC, cap kapal terbang Itu untuk benih-benihnya itu menyesuaikan apa yang dibutuhkan petani Yang dibutuhkan apa? Sekarang itu trennya itu kena virus Baik itu mulai dari kacang, timun, tomat, cabai, golongan gambas, pare Nah itu juga dari kapal terbang lagi nge-trean untuk Salah satu tanaman primadona petani yang disauhkan dalam acar BSF adalah tomat komodor Tomat ini mempunyai ketahanan terhadap serangan gemini virus Selain itu, tomat ini juga dapat ditanam di ataran rendah sampai tinggi Untuk kelebatan buahnya, bosnya jangan tanya ya Bisa dilihat pada tayangan video ini, terlihat lebat dan warna merahnya sangat mempesona Serta tipe tumbuh percebangannya menyamping, hal inilah yang menyebabkan bakal buahnya banyak Potensi hasilnya bisa mencapai 3,5-4 kg buah per pohon Sekian ulesan tentang kegiatan BC Shop Farm kali ini Semoga bisa menjadi media referensi bose dalam bertani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!